Laga Saudi Pro League kasta tertinggi Liga Arab Saudi musim 2024-2025 antara Al-Atifak vs Al-Masar digelar di Stadion Abdullah Al-Gabil Jumat 20 September 2024 atau Sabtu 21 September 2024 Dinihari waktu Indonesia Barat Al-Nasar menang telak 3-0 berkat sumbangan gol Cristiano Ronaldo Salim Asnaci dan Taliska Di menit ke-32, Al-Nasar mendapatkan penalti setelah Al-Ghanam Jelaga Abdullah madu di kotak terlarang Terlalu sukses mengecoh Gipri Altifak kalau melakukan setakan dari titik putih Penyerang asal Portugal itu menempatkan bola ke arah tengah Alhasil penjaga gawang IT flag Maric Rodan Yang terbang ke arah kirinya hanya mampu menangkap angin Dalam rentang 8 laga terakhir musim ini Bersama Al-Nasar dan timnas Portugal Ronaldo tercatat telah mengemas 7 gol dan 2 asis Hal menarik Usai bikin gol ke gawang Altifak yang dilatih lagi di Liverpool Stephen Gerard Ronaldo mengacungkan tiga jadinya ke arah tribu penonton Cristiano Ronaldo Jr. tampak menyaksikan langsung aksi sang air di tim penonton Standion Abdullah Aldawil Menurut ESPN FC Ronaldo ingin ikut merayakan torean 2 gol sang putra Yaitu Cristiano Ronaldo Jr. dalam laga bersama tim Junior Al-Nasar pada beberapa jam sebelumnya Mereka berdua seperti menorehkan hat-trick secara bersama-sama Ronaldo 1 gol dan CR7 Jr. 2 gol Selain itu Ronaldo juga memperlihatkan jadinya tendang penol di depan fans lawan Share 7 ingin sang anak meniru mentalitas sang ayah yang tak gentar Meski diteriaki oleh fans lawan Anak sulung Ronaldo itu lantas tersenyum ketika sang ayah menunjuk ke arahnya Al-Nasar menambah keunggulan di menit kelima puluh enam Sadio Mane memberikan umpan terobosan yang diselesaikan Salim Al-Nasdi Dengan sepakan cungkil dari sudut sempit Pada menit ke-70 Al-Nasar mencetanggul ketiganya Mane kembali membuat asis kali ini untuk Taliskaya menjembol jawab Al-Tiffek Dalam menembakkan kaki kiri dari dalam kotak penalti Skor 3-0 untuk kemenangan Al-Nasar menjadi hasil akhir pertandingan Mane kembali membuat asis kali ini untuk Taliskaya menjembol jawab Al-Nasar menjembol jawab Al-Nasar menjadi hasil pertandingan Pada tahun 2022-2023, Al-Nasar bisa menang di kandang Al-Tiffek di Liga Arab Saudi Pada tahun 2022-2023, Al-Nasar hanya mengambil hasil seri satu sama Musim lalu, Al-Nasar malah kalah dua dari Al-Tiffek di Pekan Perdana Toreangul Ronaldo kegabung Al-Tiffek juga masih gandibu Stefano Pioli Melati Al-Nasar berujung manis Pioli yang baru saja dilantik untuk menggantikan tempat Luis Castro Langsung menuai kemenangan telak atas Al-Tiffek Musikan Girard pada laga pertama Melati Al-Nasar Penghargaan khusus juga diberikan kepada Pioli Yang menyiapkan Al-Nasar untuk meraih kesuksesan dalam perlandingan pertamanya sebagai pelatih Kena nerap Saudi Bro League, musim lalu itu tampak seperti versi yang jauh lebih mulus Dari tim yang turun ke lapangan di bawah Luis Castro musim ini Tid! 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 Tid!